Halo Sobat Baku Hantam lansir dari sejarah militer.com Ternyata di masa perang Vietnam dengan teknologi rendah pun Bahkan Vietcong pernah membobol dinding kapal induk Amerika UNS Card sampai tenggelam dan ini menjadi salah satu simbol perlawanan Vietnam Utara sampai saat ini Tenggelamnya kapal induk UNS Card pada tanggal 2 Mei 1964 Adalah kemenangan propaganda yang menabjudkan bagi Vietcong Namun sangat sedikit yang diingat dari peristiwa penenggelaman kapal induk Amerika itu Karena fakta tersebutlah tertutupi oleh film-film Rambo Yang sangat jago satu orang mampu mengalahkan satu kampung Vietcong sama kepala-kepala desanya Ya salam Kapal induk UNS Card merupakan kapal induk era perang dunia kedua Dengan bobot 16.600 ton Dan sejak tahun 1961 dan seterusnya USNS Card dan USNS Corps secara terlatur berlabuh di Saigon Untuk membongkar senjata Artillery berat Kendaraan pengangkut personil lapis baja M113 Pesawat, helikopter, amunisi Serta sempak-sempak prajurit Amerika Karena orang Vietnam kan kecil bos Sempaknya Kalau sempak orang Vietnam dipakai Orang tentara Amerika Kan koyak bos ya kan Eh wow Untuk pemerintah Vietnam Selatan Perang saat itu merupakan sebuah momentum Sehingga mereka memiliki cukup banyak pekerjaan Untuk diangkut-angkutin alat-alat perangnya Vietcong dan pasukan Vietnam Utara sendiri juga tak mau dianggap hanya sebagai penonton perang Mereka harus turun tangan menghadapi kapal induk tersebut Vietcong sendiri bukannya partisan cap kaleng-kaleng kongguan di Vietnam Kelompok-kelompok ini mendapatkan pelatihan yang sangat spesifik Bahkan bisa dibilang sebagai pasukan khususnya Vietnam Utara Jadi misalnya walaupun ada banyak gerakan partisan di dunia ini Tetapi tidak banyak di mana para personilnya benar-benar dilatih Untuk menjadi perenang tempur Pemasang ranjau yang bisa meletakkan ranjau magnet di bawah air Unit-unit khusus Vietnam ini dikenal sebagai pasukan khusus komando Vietcong Daccong Bagaimana bisa rencana gila untuk menyabotasi kapal induk Amerika ini Tercetus Pada akhir tahun 1963 Tranhai Punga Komandan unit komando Vietcong Distrik Militer Saigon Gia Din memutuskan untuk menyabotasi UNS Corps Bekas kapal induk itu menurut informasi yang mereka dapatkan Akan membongkar muatan di pelabuhan Saigon Sampai pada akhir tahun 1963 Dengan berbagai usaha Pasukan Vietnam Utara berusaha memasang bom Di dinding kapal induk Amerika tersebut Dengan dua buah bom seberat 41 kg Di sisi kanan dan di kiri kapal Dan sampailah pada detik-detik peledakan Pada pukul 3 pagi Tiba-tiba doar Bom meledak dan menyebabkan Kapal induk Amerika bolong Sebesar 3,7 meter x 0,91 meter Yang merusak jalur kabel dan pipa kapal Serta menyebabkan ruang mesinnya terendam Ini kapal yang dulunya Survive menghadapi serangan kapal-kapal selam U-Boat Jerman Kini kandas ke perairan Saigon Sedalam 15 meter Sebagian kargo yang dibawa oleh kapal ini juga rusak Dan upaya untuk membuat kapal ini mengapung kembali Memakan waktu 17 hari Akhirnya kapal induk ini pun keluar dari pelabuhan Saigon Menuju pangkalan milik Angkatan Laut Amerika Di Subic Bay di Filipina untuk diperbaiki Dan setelah diselidiki oleh Amerika Tim menemukan sisa-sisa bahan peledak Hagerson Sebuah bahan peledak khusus yang digunakan oleh pasukan katak Angkatan Laut Amerika Dan ini menjadi bukti bahwa Vietcong mungkin telah menggunakan amunisi militer buatan Amerika yang dicuri Pihak Amerika sendiri memahami bahwa efek propaganda dari operasi ini sangat berguna Bagi Vietcong dan berbahaya bagi mereka Jadi mereka melakukan segala cara untuk menyembunyikan informasi tentang apapun yang terjadi Pemerintah Amerika bahkan menolak untuk mengakui tenggelamnya kapal induk itu Dengan mengatakan kepada publik bahwa kapal itu hanya rusak Ya biasalah Amerika klasik ya kan Namun ternyata kapal induk itu benar-benar berhasil Ditenggelamkan oleh Vietcong Bagaimana menurut kalian mengenai sejarah ini? Inilah kekuatan bangsa ASEAN Walaupun tidak memiliki teknologi yang sangat wah Tapi semangatnya semangat terus Silahkan baku hantam kalian di samping warung kue bolu nguyen di Ho Chi Minh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya